harus betul-betul menjadi perhatian kita semua, puncak haji hari ini dimulai karena itu petugas waspada siaga dan saya menemukan fakta ini janjinya mobil jam 7 ada yang jam 6 sampai hari ini mobil 1 pun belum ada yang datang karena itu penanganan transportasi harus betul-betul ditingkatkan, diperkuat lagi yang kedua persiapan kesehatan, Alhamdulillah saya cek pada sehat semua makanan juga mereka puas, sekarang tinggal yang paling pokok transportasi transportasi ini harus dimanage ulang dengan sebaik-baiknya selain transportasi, sekolah itu kuatnya muas, haji catatan-catatan yang oleh tim sudah ramu, meskipun keputusan kemarin semua catatan dan temuan akan kita bahas khusus melalui panitia khusus, pansus dimana pansus itu akan menelisik semua fenomena manajemen yang mengalami kesalahan dan kekurangan untuk perbaikan haji yang akan datang salah satunya ada yang agak mendasar misalnya bahan pokok konsumsi ini semuanya impornya dari Thailand padahal jumlah jamaah kita 250 ribu lebih itu mestinya adalah kesempatan untuk para pelaku bisnis nasional untuk mensuplai kebutuhan pangan, bukan justru impor dari Thailand ini butuh kemampuan negosiasi kepada pemerintah Saudi kemampuan memanage supaya konsumsi jamaah haji ditangani oleh negara kita sendiri ya sudah diputuskan kemarin tim was bersama pimpinan komisi dan juga rapat koordinasi dengan kementerian agama kita akan detailing semua pelaksanaan haji dalam panitia khusus supaya kekurangan kesalahan terutama transportasi tidak terulang kembali yang paling harus diwaspadai adalah lalu lintas di Armina, Arofa dan Mina dimana seringkali berjalan kaki bertabrakan antar jamaah fenomena lempar jumro yang padat ini harus diantisipasi betul oleh pimpinan romongan oleh petugas kita supaya benar-benar pinter mencari waktu yang tepat sekaligus pengawalan kepada lansia saya juga menemukan fakta lansia masih dimintai biaya untuk pelayanan saya berharap lansia betul-betul diberikan ke pelayanan total tanpa biaya seperti yang menjadi target kita biaya untuk pelayanan yang harus diberikan di luar anggaran haji ya pribadi-pribadi saya ucapkan selamat hari ini memasuki puncak haji yang pertama mari kita menfaatkan untuk ibadah sebaik-baik dan semaksimal mungkin doakan bangsa kita semua tapi dengan catatan tetap jaga kesehatan istirahat penting kemudian sambil terus berdoa dan berpikir insyaallah 3 hari ke depan kita laksanakan ibadah haji dengan sangat penuh keberkahan